Oke guys, sekarang Kita sekarang berada di alun-alun Sidoarjo teman-teman Di alun-alun Sidoarjo kali ini Nandi ada acara Festival Harla NU Yang ke satu abad Oke, gimana keseruannya? Tonton terus video ini sampai akhir Oke guys, disini adalah Gerbang Nahdatu Tujar Festival Disini banyak sekali makanan-makanan teman-teman Dan ini, kalau nandi boleh jujur Ini adalah pertama kali nandi ke alun-alun Sidoarjo Dan langsung aja Ada festival gini Dan juga besok ini kita sudah ada acara selama 24 jam non-stop Mengundang semuanya Para pengunjungnya terlalu di Jepers Khususnya warga Sidoarjo Karena apa Ajaan? Karena Pemakannya Sidoarjo merupakan tuan rumah Dari resep impuncet satu abad NU Jadi coba semangat Sidoarjo Coba keseruannya aja Gitu Jepers Dan tidak lupa juga Besok ke-4 pukul 7 pagi sampai dengan 11 siap Itu akan kedatangan dari Presiden RI Ke teman-teman kita takis ini dulu aja Gimana? Oh iya bener Kita ke boot camp ya? Eh, stand stand Kita ke standnya PMI 10 November teman-teman Gimana itu? Dan siapa yang menjaga di sana? Dan siapa yang menjaga di sana? Sini juga ada yang jualan madu, jualan baju Dan Ini kali ya? Oh ini dia Oke, kita sudah sampai di standnya PMI 10 November Apa? Banyak pikiran apa? Nggak, aku keturunan Keterunan gini aku Gimana? Itu sepulnya Gimana? Ya bener-bener tanya Aku mau beli lagi Berapaan? Kalau misalnya Kenapa? Kenapa? Oke teman-teman Sekarang kita menuju ke masjid yang ada di Surabaya ini Teman-teman Bukan Surabaya Sistirah Arjo ya? Dan Lokasinya itu deket dengan alun-alun Kita kesana Jalan kaki aja teman-teman Oke, aku bareng teman aku Namanya Andretias Dandu Andretias Dandu Kasidi Nah itu udah terlihat Gode banget loh Gode poal Dan ini adalah Peta Alun-alun Sidoarjo Yang dipakai buat Festival NU For your information Pada saat itu Keadaan cuaca pada sore hari itu Sedang mengalami hujan lebah teman-teman Dan juga Sedang ada gemuruh juga Sehingga tidak mengunculkan banyak pengunjung yang bisa hadir pada hari itu Dan pada hari itu juga bukan merupakan hari Atau puncak Dari peranian Harlah satu abad NU Kita wuduk dulu ya Kita wuduk dulu teman-teman Ini namanya Masjid Agung Sidoarjo Dan Disini sandal Sepatu harus melepas disini Oke Kita manut Eh sandalmu Oke Bukan ngedem Ngeduh Setelah melaksanakan sholat Kami pun bergegas kembali ke alun-alun Sidoarjo Lalu kami menuju ke panggung Dimana di panggung tersebut Sedang dilaksanakan berbagai penampilan Seperti talkshow Nyanyi Dan tarian Dan kebetulan Teman-teman dari ETS pun Itu tampil juga dalam kegiatan workshop Yakni Jatuh membuat robot Sedang persiapan menuju Gore yang ada di Sidoarjo Yang takat dengan Apa sih Stadion ya Stadion Deltras Stadion Delta Apa Stadion Delta Delta Oh Deltras itu mungkin sama ini Sidoarjo nya Seperti yang teman-teman lihat Kondisi cuaca Pada saat itu sedang hujan Nandi justru gak mau ya Umur yang terlalu tua gitu Iyo makanya Apalagi pas di usia produktif Produktif gini Harus selalu diabadikan Kayaknya cuma sekali seumur hidup Lebih gak sekali seumur hidup Bukan jarang banget Terima kasih Terima kasih Yaud, kita ketinggalan Gak tau jalan nanti Kayak Anxia Anxia gak tau jalan Soalnya kayak Nama juga ngerubah kepribadian gak sih Kayak berasa Orang lain aja Anxia Beda nama beda kepribadian Teman-teman Sekarang kita berada On the way menuju Lokasi GOR Kita mau masuk menuju ke GOR Ini banyak sekali Para pengaman Yang mengemankan Acara kali ini Jadi semoga Acara ini Tidak mengalami kendala Apa-apapun yang berarti Dan semoga Dilancarkan juga Dalam Kehelatan akbarnya Karena ini adalah momen yang paling bersihara Buat kita semua Ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu kita semua Ini adalah momen Satu kali seumur hidup Buat kita semua Dan sekarang kita Tersesat guys Sekarang kita Dokumentasikan itu loh Iya bener Kan pengalaman sekali seumur hidup Sayang banget Kalau gak diabadikan Kita tersesat guys Tersesat guys Tersesat guys Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton